Intro Sahabat Kompas.com, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah mengadakan pertemuan dengan sejumlah pimpinan Serikat Pekerja pada Rabu 16 Februari 2022. Pertemuan itu membahas Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dengan berlakunya Permenaker itu, maka Permenaker nomor 9 tahun 2015 akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam pertemuan itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mira Sumirat menyampaikan tiga hal. Pertama, Permenaker nomor 2 tahun 2022 bertentangan dengan UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Kedua, Mira menyampaikan kondisi faktual saat ini di mana banyak korban PHK dengan berbagai penyebab. Banyak dari mereka yang membutuhkan dana jahat yang miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memulai usaha. Banyak juga pekerja yang di PHK tanpa mendapatkan pesangon, antara lain karena dipaksa untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Ketiga, Mira pun meminta Menteri Ketenaga Kerjaan untuk mencabut Permenaker itu. Lalu, Ida Fauziah pun menjelaskan alasan terbentuknya Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu, yakni karena belum adanya alternatif skema jaminan sosial bagi pekerja yang di PHK. Dengan adanya alternatif berupa regulasi, pihaknya akan mengembalikan hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua. Ida mengatakan, pada masa transisi ini, Menaker akan fokus untuk mengejarkan sosialisasi setidaknya pada tiga aspek. Aspek tersebut diantaranya manfaat JKP, melindungi risiko masa tua, dan imbauan kepada perusahaan untuk hindari PHK. Terima kasih telah menonton!